GGR Aksi Fuji, adik almarhum Febri Andriansyah alias Bibi, mengunggah bon biaya sekali makan di sebuah restoran mewah dengan harga hampir 20 juta rupiah, menuai cibiran dan juga komentar miring dari netizen. Seperti apa tanggapan Faisal atas aksi putrinya itu dan juga reaksi netizen? Selain geger Fuji pamer bon sekali makan hampir 20 juta rupiah, langkah Fuji belakangan ini menjadi YouTuber tampaknya semakin sukses. Yang mengejutkan, dalam tempo singkat, Fuji sudah meraup 2,1 juta subscribers. Seperti apa dukungan Faisal atas langkah putrinya? Benarkah kedekatan Fuji dengan Torik adik Atta Halilintar sudah mendapat restu dari ayah dan juga Atta? Tak hanya menjadi YouTuber, Fuji belakangan ini juga mulai terjun ke dunia akting. Ia didaulat membintangi film layar lebar setelah lolos menjalani casting. Lantas benarkah hal ini dijalani Fuji untuk membuktikan dirinya, bahwa ia bisa sukses bukan karena pansos, tapi lantaran memiliki potensi dalam dirinya? Pemirsa, bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Terima kasih telah menonton! Bahwa bon biaya sekali makan bersama keluarga baru-baru ini hampir mencapai angka 20 juta rupiah. Sontak saja, unggahan Fuji tersebut menuai banyak cipiran netizen. Lantas, benarkah kehidupan Fuji pasca meninggalnya sang kakak Febri Andriansyah alias Bibi berubah glamour alias mewah? Lantas, seperti apa tanggapan Faisal sang ayah melihat kehebohan di jagad maya sebagai reaksi atas unggahan putrinya ini? Pemirsa, kita ketahui menyerangkan Kani. Kami hanyalah, saya benarkah kakak, saya bawa kakak, saya bawa kakak, saya bawa kakak. Saya sampai sana makan, tempatnya bagus, itu setelah saya makan, saya duduk di situ, ya lumayanlah satu jam, setengah atau dua jam, ngobrol-ngobrol, si Fuji diajarin cara-cara, ya saya kurang paham juga cara-cara apa lah, cara-cara ke depannya bagaimana terbaiknya, saya sudah terima kasih sama orang itu. Begitu giliran membayar, saya tanya sama anak saya, berapa tadi bayarnya, jadi dibayar oleh orang itu, oleh yang mengajak makan ini, sebesar 19 juta lebih, saya lihat, saya kaget, saya kadang-kadang merasa, enak saya rasanya, banyak banget orang, jadi bukan kami yang bayar, bukan sepuji yang bayar, Kalau kami mana sanggup, saya pedagang, kalau sebesar itu makan, katakanlah kami kemarin ada 8 orang yang kalau makan hampir 20 juta, itu berat, jadi saya merasa enak, mungkin Fuji juga, banyak banget, bayarnya kan dibayar oleh orangnya, saya lihat orangnya, enjoy, kita semangat, kasih saja kita semuanya. Kalau berarti itu memang bukan Fuji yang? Bukan, bukan, bukan kami yang bayar, dibayar oleh orang itu, orang itu, memang ajak kami makan di situ. Diajak liburan oleh sosialita tajir, hingga sering diundang collab oleh youtuber dan artis belakangan ini, rupanya banyak waktu Fuji untuk menemani gala tersita. Kebersamaannya dengan gala yang sebelumnya hampir setiap saat, belakangan ini mulai berkurang oleh semakin padatnya aktivitas Fuji di luar rumah. Bahkan keluarga pun kini sulit bertemu Fuji setiap saat di rumah, saking banyaknya kesibukan syuting Fuji, mulai dari endorse, collapse YouTube, hingga syuting film layar lebar. Benarkah renggangnya kedekatan Fuji dengan gala membuat dirinya pun sedih? Lantas, siapa yang akan mengurus gala kalau kesibukan Fuji semakin padat? Sedih sih, tapi dari sebelum itu aku udah mikir-mikir dulu, terus udah bilang ke mama papa, alhamdulillah diizinin, jadi kayak, yaudah, kan ada mama papa juga sama abang-abangku. Bagi si gala, itu kehadiran Fuji itu yang penting. Mungkin yang akan mengganti ini, mengganti itunya, mungkin bisa susternya atau bisa mamanya, omanya. Tapi kalau dia sudah nggak sempat ketemu sama si Fuji, dua hari dia akan, begitu ketemu dia penempel banget sama si Fuji. Jadi kehadiran Fuji, keberadaan si Fuji itulah yang sebagai ganti orang tuanya itu yang sangat dibutuhkan oleh segala lain. Kalau soal semuanya kan, kita kan ada omanya, omanya selalu hadir. Iya, sepertinya iya. Saya sendiri kan baru tahu dengan menempelnya anak ini kepada si Fuji, berarti ada itu ada sesuatu yang menarik dari Fuji terhadap dia. Artinya ada suatu kepuasan bagi dia. Ada senang dia dengan cara Fuji mengasuhnya. Kalau menurut saya itu. Kalau seandain dia nggak senang, dia nggak bakal mau. Tapi kalau ada Fuji, ada omanya, dia lebih nempel ke om Fuji. Nggak ada Fuji, dia nempel ke omanya. Nggak ada omanya, baru ke mbaknya. Nggak terlalu detail. Karena aku juga jarang ketemu, benar-benar jarang ketemu sama adikku sendiri. Karena adikku juga sering, terus segala macam banyak banget. Aku aja ketemu, bisa dua hari sekali, terus sehari sekali. Aksi Fuji yang menuai kehebohan dengan memamerkan kas bon hampir 20 juta sekali makan di Bali. Benarkah Fuji kini semakin serius menjadi YouTuber? Benarkah pula kedekatan Fuji dengan Torik sudah mendapat restu dari Atta Halilintar? Pemirsa Intense Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh, adik almarhum Bibi yaitu Fuji pamer bon sekali makan di sebuah restoran mewah dengan harga hampir 20 juta rupiah. Tak kalah heboh dengan status Fuji kini yang sudah mulai terjun menjadi YouTuber. Sering diundang collab dengan para YouTuber ternama seperti Ria Ricis dan Aurel Hermansyah? Kini Fuji sudah mempunyai akun YouTube sendiri. Dan dalam waktu singkat sudah mencapai 2,1 juta subscribers. Benarkah hal itu membuat Fuji menjadi lebih bersemangat menjadi YouTuber? Dan seperti apa dukungan sang ayah Faisal atas langkah Fuji tersebut? Ya Alhamdulillah sih Amin. Mudah-mudahan apa yang dibuat oleh anak saya ini ya masyarakat atau nasibnya menyukai. Terlepas daripada kekurangan dan kelebihan ya. Tapi saya yakin insya Allah saya juga akan mencoba mengarahkan dan mudah-mudahan teman-temannya juga membawa kepada yang lebih baik. Ya sesuai lah dengan perkembangan waktu sekarang. Mulai menjejal menjadi YouTuber, Fuji kini semakin heboh oleh kabar kedekatannya dengan adik Atta Halilintar bernama Torik. Kedekatan keduanya dikabarkan mendapat lampu hijau dari Atta Halilintar. Restu Atta atas hubungan mereka terlihat dari oleh-oleh yang diberikan Atta dan Aurel untuk Fuji berupa satu set alat podcast berupa kamera, lampu, dan sebagainya. Kamera tersebut sudah sampai di rumah Fuji dan hal itu dibenarkan Faisal, ayah Fuji. Kedekatan keduanya dikabarkan. Ya selama hubungannya positif, hubungannya baik-baik aja ya kenapa harus ada yang di gimana-gimanain gitu kan. Selama baik, selama positif-positif aja ya, ya kan mereka juga lagi dikenal-kenalan PD-PDKT ya. Tidak tahu juga orang aku kan lagi, waktu itu lagi collab. Lalu pakai Fuji, terus pancak power lagi, terus mereka berlanjut. Belum dibuka itu bungkusannya, belum dibuka bungkusnya. Memang kamera itu datangnya sudah seminggu lebih kalau misalnya saya. Masih ada tuh di rumah, memang ada CFP belum dibuka. Ini kenapa nggak dibuka-buka. Ya jangan saya aja men-support. Kalian pun juga lihat, kalau umpamanya baik, memang baik. Ya mari kita support. Kalian akan lebih tahu, karena kalian membanang tidak sendiri. Artinya selalu wartawan atau masyarakat akan membanang sesuatu dari seluruh sisi. Kenapa? Karena matanya banyak, bukan satu orang. Jadi makanya selalu saya bilang, kalau netizen atau masyarakat mengatakan itu baik, saya berkeyakinan itu banyak. Kenapa? Karena satu orang ini mandang dari sini, satu orang mandang dari sini. Berarti kan udah seluruh sisi baik. Kenapa kita nolak juga? Kemarin aku juga lihat, Fuji udah sejuta sayang. Wow cepet banget ya. Jadi aku mau ngasih hadiah. Eh Rik, menurut lu siapa? Si dia butuh kamera nggak Rik? Kemarin aku habis kirimin hardware sama memory card dan kameranya kayak gimana dia? Kamera kecil. Yang gede dia udah punya belum nih? Yang kayak gini nih. Buat apa nggak sih kalau kayak gini dia nggak bisa megangnya juga? Kasian. Jadi kakak udah bikinin parcelnya nih. Oh iya udah bikin. Iya mana ya. Tuh, bagus kan parcelnya kita buat. Aku sih mendukung yang terbaik aja untuk adikku. Misalnya dia yang merasa nyaman, ya monggo. Kalau misalnya dia merasa enak gitu buat jalan, buat gini. Dan kalau misalnya netizen juga mendukung dia nggak apa-apa. Yang penting sama-sama enak aja. Nggak ada yang tersakiti gitu. Ya itu kembali ke Fuji-nya ya. Kan kita, ya kita support. Tapi kan tergantung kembali ke Fuji. Kalau Fuji happy, ya kita happy. Gitu aja kan. Saya rasa juga, bahwa saya selama ibu juga gitu. Tergantung anaknya gitu. Dan kembali-kembali kan jodoh itu di tangan Tuhan gitu. Kalau memang jodoh, ya kita support gitu aja. Selama itu tuh demi kebaikan Fuji. Dan Fuji memang juga merasa cocok. Ya nggak ada salahnya sih. Kabar Fuji terjun menjadi Youtuber dan dukungan sang ayah juga teman dekat? Seperti apa cerita Fuji yang kini juga mulai terjun ke dunia akting? Pemirsa Intense Investigasi? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Ciko Jeriko. Saksikan terus Intense Investigasi yang tayang tiga kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Langkah mengejutkan Fuji rupanya tak hanya sampai menjadi Youtuber. Belakangan ini, adik almarhum BB ini juga didaulat untuk membintangi film layar lebar. Keterlibatannya dalam film tersebut berkat kepiawayan Fuji dalam menjalani casting. Meski sudah lolos dan siap syuting, Fuji dengan rendah hati mengaku dirinya masih belajar akting. Sang ayah Faisal yang mendukung langkah putrinya mengaku akting bukan hal baru bagi Fuji. Jauh sebelumnya, putrinya ini sudah pernah membintangi sinetron. Meski dengan peran yang tidak begitu menonjok. Bagaimana sih? Awalnya aku casting dulu sih. Bukan langsung di kol kita, aku casting dulu. Tapi alhamdulillah kita yang awalnya ragut. Kirain kayak, ini gak pernah terima gue deh. Coba-coba, alhamdulillah kita terima. Kali casting doang? Masih belajar sih. Tetap rendah, ditemukan tangan dong buat Fuji. Ini tugas, termasuk tugas berat juga buat director. Untuk membuat Fuji ini menjadi sesuatu. Tidak tira sembarangan bahwa mengambil Fuji. Lagi naik daun, lagi mayroh. Sampai dulu kita touching, kita touch nanti skill acting. Sehingga dari film ini menjadi idola baru. Dan juga memiliki tingkat kealian acting yang lebih tinggi. Memang begini alurnya. Anak saya sekarang jadi istilahnya. Apa yang dididik oleh si almarhum Pebri dan Panes dulu. Sekarang ternyata didikan itu, ajakkan itu. Bisa dia realisasikan, bisa dia manfaatkan. Ya, alhamdulillah. Mereka itu berkesan kan. Ada satu kenang-kenangan yang ditinggalkan oleh almarhum. Dan bisa dia kembangkan. Apa? Salah. Di mana letak salah? Oh udah, 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 udah. Dia udah banyak dilatih. Udah banyak dilatih. Lihat aja, lihat aja di tiktok segala macamnya. Itu kan banyak. Dilatih semuanya. Jadi kemana Panes pun, sama Pebri selama ini, ya mungkin, kalau tidak ke 100%, sekitar 75% mungkin dia ikut. Terjunya Fuji ke panggung akting dengan membintangi film layar lebar perdananya, merupakan tapak Fuji masuk dalam lingkaran aktris. Dengan langkah barunya ini, Fuji rupanya ingin membuktikan bahwa dirinya bisa sukses karena prestasi, bukan karena pansos atau cuma memanfaatkan momen. Tentu saja, waktu yang akan membuktikan langkah Fuji ke depan. Timento lagi yang terlalu tinggi, Tenggak juga sih, lebih kayak pengen nunjukin ke orang-orang tuh aku sepan pansos atau apa. Tentu saja dong. Pengen nunjukin aku tuh bisa juga. Kayaknya coba. masalah pada diri sendiri dan sama situasi sama lingkungannya jadi kita kuat bukan sekedar pop remaja yang komersil tapi pop remaja yang mempunyai pesan moral pesan moral untuk para remaja kita yang sekarang ini gitu sih terus juga tokoh wanitanya ini kuat dia kuat jadi beda dengan milia yang agak remah tapi ini tokohnya kuat demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari yaitu pada pukul 11 siang 3 sore dan 7 malam tentunya hanya di Youtube channel dan pastikan jangan lupa untuk like subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax